Di era digital dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat mempermudah berbagai pekerjaan. Namun saat ini kondisi lapangan kerja yang ada di Indonesia masih terbilang sulit, terlebih saingan untuk mendapatkan pekerjaan di berbagai bidang terbilang ketat. Sehingga salah satu cara untuk mengatasinya dengan membuka lapangan kerja dan mendorong kewirausahaan di kalangan generasi muda. Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Jawa Tengah Kukrit Suryawicaksono saat memberikan motivasi kepada ribuan mahasiswa baru Universitas Dianuswantoro Udinus di Kampus Udinus Senin 2 September. Dalam acara tersebut juga menghadirkan pembicara Wali Kota Semarang Hendra Prihadi dan Vice President of Business Development Grab Indonesia Iger Zibril. Kukrit mengatakan lulusan universitas saat ini sangat banyak sehingga persaingan dan untuk mendapatkan pekerjaan sangat kompetitif ditambah sekarang. Banyak pekerjaan memanfaatkan teknologi. Untuk itu, Kadin Jawa Tengah selalu memberikan bantuan ke para generasi muda yang ingin terjun ke dunia wirausaha. Salah satunya memfasilitasi pelatihan. Kukrit menjelaskan untuk menjadi wirausaha harus dimulai dari kemauan, ide dan kreativitas, fokus, serta networking. Dan yang terpenting jangan takut gagal. Jadi mulai sekarang, jangan pernah membakasi diri untuk berteman. Karena kita hanya bisa berkembang karena punya banyak teman. Usaha apapun yang masyarakat lakukan dibutuhkan teman yang banyak. Jadi jangan pernah di lingkungan virus, jangan pernah puas untuk menambah teman. Sementara itu, Wali Kota Semarang menuturkan bahwa mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang telat menjadi pemimpin sehingga perlu didorong agar kuat dan maju. Karena kesuksesan bangsa Indonesia salah satunya ada di generasi muda. Untuk itu generasi muda harus kompetitif. Punyalah ketampuan di luar pendidikan formal. Kalau teman kita bahasanya ada dua, Indonesia, Inggris. Kalau kamu ingin onjol, tambahin satu, tambahin dua. Apa itu? Bahasa Mandarin, bahasa Fransis, atau bahasa sebagian. Kalau teman kita interdivisika, kita juga interdivisika. Kamu harus punya keunggulan komeratif yang lain. Apa? Timber main digital, timber main piano, dan sosial. Itu namanya kompetitif. Dengan itu terus pandirin yang dilakukan, maka satu syarat bisa dipenuhi. Syarat yang kedua, stabilitasnya di Indonesia harus terjambat. Terima kasih telah menonton. Dari Semarang, Junjaya, Suara Merdeka, Doa TV